Pak Is, jadi ingat paham kan tadi Pak Is, saya sempat menyampaikan tentang saya mendengar adat politik cair Itu tuh maksudnya bagaimana ya Pak Is? Asik gitu ya? Iya, terima kasih Mbak Nek, saya kira yang saya maksud dengan pernyataan politik cair itu Politik itu sangat dinamis dan cepat berubah, dan cepat juga berada pasir Nah, salah satu yang perlu kita pahami ketika kita berbicara politik, apalagi politik praktis Itu adalah tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang abadi adalah kepentingan Bisa saja hari ini saya dengan Mas Musulani itu berteman, dengan Mas Hamdi itu berteman Tapi karena besok sudah berbeda kepentingannya, maka menjadi berseberangan Nah, maka orang mengibarkan perubahan dalam bidang, secara pandang dalam bidang politik itu Bukan perbulan, bukan per tahun, bukan per minum, per hari, per menit, bahkan bisa berubah per detik Nah, jadi saya kira itu yang menjadi persoalannya dalam memahami politik itu Memang cair itu, dinamis, dan cepat berubah Itu bahasa jenisnya apa ya Pak Yus, politik liquid ya, liquid apa ya Pak Yus, boleh cari Ada bahasa istilah bahasa enggak sih Pak Yus Itu, ya bisa liquid juga Tapi memang kalau kita perhatikan, politik itu sangat, dibilang fleksibel juga sebenarnya sangat-sangat fleksibel ya Karena memang bisa jadi kepentingan kita sama, tapi karena ada berita yang berbeda menjadikan itu dalam hal itu juga bisa jadi berubah kepentingan Pak Yus Ya saya kira begini, politik itu saking apa namanya kita punya kepentingan ya Bisa jadi dua saudara kandung, itu karena berbeda partai politik itu bisa berseberang Dan itu sehingga realitas itu dalam masyarakat kita itu karena berbeda apa pilihan partai politik Maka itu relasi saudara itu menjadi bermasalah gitu kan Nah, ada juga kan sekarang ini pelesetan-pelesetan ini ya PPKM itu ada yang macam-macam Pelan-pelan kami mati Nah, itu pelan-pelan kami mati Ada juga emtra itu mundur gitu kan Jadi presiden mundur gitu, macam-macam gini ya Nah, menurut saya begini PPKM itu mengapa pernah gitu Kenapa misalnya tidak dari awal sudah ada desain demikian tempat Tapi argumentasinya bisa kita pahami juga Karena ya, kalau dilakukan satu tahun gitu kan Itu luar biasa Tetapi barangkali memang inilah Kita di Indonesia saya kira perlu banyak belajar Terutama ya, ini era COVID ini luar biasa Saya kira banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil ya Dan ingat juga loh, Indonesia ini adalah negara yang Negara kepulauan yang itu potensi bencana yang luar biasa Nah, ini juga saya kira bencana-bencana yang bersifat keindonesiaan itu Ada gempa, ada tsunami dan sebagainya ya Saya kira ini pengalaman yang luar biasa Dan kita memang harus tangkap dan siap untuk Apa namanya Dan melakukan perbaikan ketika sesuatu melipat di hari ini Saya kira itu Mungkin dari Bapak Hosner Ada tangkapan terkait dengan politik apalagi yang sedang meredah saat ini Ya, begini mas Jadi, politik itu memang dari sisi saat lain ya Mampatnya sangat luar biasa Dan saya juga Tempatnya juga Sangat luar biasa Suatu contoh begini Saya sering Ngobrol-ngobrol dengan Dengan politik Bapak dan lain sebagainya Katanya gitu Nanti mungkin disampaikan juga oleh Pak Bapak Hosner Dengan kita ikut kepada politik Terutama kepada Pak Jadi, apa yang menjadi keinginan kita itu Untuk mencari sesuatu yang kita inginkan itu Lebih mudah Jadi, karena sudah banyak Keinginan dan lain sebagainya Itu kan berarti dari sisi posisi pun memang ada Walaupun negatifnya juga gak Gak sedikit gitu Jadi, itu Jadi, sekaligus saya ini kira bertanya juga Kepada Pak Hosner Sebagai sinyal kita ya Jadi, apakah dengan Apa yang dikatakan Sebagian dari politik seperti itu Ada benernya Atau banyak salahnya Iya Saya kira politik itu kita butuhkan Itu saya kira tidak bisa dibantah Tetapi politik yang seperti apa Yang kita butuhkan itu Kata kuncinya saya kira Sudah banyaklah orang berbicara Ya, politik itu harus etis Dan berdasarkan ketiga Dan tujuannya jelas Itu adalah dalam rangka Untuk mewujudkan kesejahteraan Itu kata kuncinya itu Nah, jadi Sekali lagi Kita tidak anti politik Politik itu kita butuhkan gitu ya Tetapi barangkali Orientasi politiknya Barangkali Itu yang menjadi persoalan kita Apalagi dalam situasi sekarang ya Saya kira logikanya adalah logika yang bisa kita pahami Masyarakat kita sedang menghadapi rakyat Apa namanya Rakyat dan bangsa kita sedang menghadapi COVID ini luar biasa Sudah hampir 2 tahun gitu ya Kok tiba-tiba ada Elit-elit partai ini Sudah berbicara proyek 2024 Itu kan menurut saya kurang etis lagi Ya itu silahkanlah mereka ya Tapi tema itu Kenapa tidak dialihkan tema Bagaimana mendebolin COVID ini gitu Bagaimana misalnya ekonomi rakyat ini Yang apa namanya Yang sedang apa namanya Menterita ini Bagaimana itu Caranya untuk pulih kembali Bagaimana cara Bagaimana modifikasi kita lakukan Saya kira itu sebetulnya persoalannya disitu Saya kira itu Mas Husna Yang mengkali Apa namanya Jawaban singkat saya Baiklah Tapi sebelum saya tutup Pada kesempatan kali ini Saya mungkin minta tolong kepada Bapak Dr. Izdani Pesan-pesannya terhadap Politis yang milenial Nah ini untuk pesan-pesan saudara kita Mungkin yang sedang menonton Itu kira-kira Bagaimana Ya begini Jadi sebagai closing statement kita Kaum milenial itu sebetulnya Kaum itu adalah Unsur demokrasi yang tidak bisa kita Anggap temeh kenteng gitu ya Kan mereka sebetulnya yang bisa Memontrol persoalan publik gitu ya Jadi unsur penting disamping pers Disamping apa Partai politik DPR macam-macam Tapi ada unsur yang kita sebutkan Apa namanya Media sosial Media sosial itu Menurut saya itu sangat penting ya Untuk mengontrol kebijakan-kebijakan Negara, pemerintah dan sebagainya Termasuk bagaimana kritik terhadap para elit politik gitu ya Nah kita berharap Kepada kaum milenial atau milenialis ya Untuk ya sedikit Apa namanya Mereka Apa namanya Perhatian Perhatikan ya Perhatian Mohon perhatian mereka juga Untuk melihat realitas yang sekarang ini Ya gunakanlah Kemilenialisan mereka itu Untuk mengarahkan bagaimana kehidupan Perbangsaan dan perkegara ini Agar track Apa namanya Tracknya berjalan On the right track ya On the right track Saya kira Itu yang lebih besar kita harapkan Dan saya kira kaum milenialis luar biasa banyak ya Saya kira itu Mas Adi Terima kasih Terima kasih Luar biasa sekali Alhamdulillah Sahabat-sahabat dimanapun anda berada Akhirnya Pada kesempatan kali ini Terus sampai pada penutup Saya sebagai host Andi Mustafa Usain Mohon maaf apabila banyak salah Kepada Allah saya berserah diri Kita akhiri Wabillahi Tafiwitaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh